Halo Sobat Brandy Kali ini kita akan menyelesaikan persoalan geometri bangun ruang yaitu mengenai limas TABCD Dengan informasi Panjang rusuk alas 4 cm Panjang rusuk tegak diwakili oleh TA 6 cm Ditanyakan jarak titik B ke rusuk TD Sebelum kita memulai langkah-langkah penyelesaian Mari kita pahami lebih dahulu mengenai jarak titik ke garis Jarak titik ke garis adalah Panjang ruas garis terpendek dan tegak lurus dari sebuah titik terhadap sebuah garis Jadi kita akan menarik garis dari titik B menuju ke garis TD secara tegak lurus Itulah yang dimaksud dengan jarak titik ke garis Langkah pertama adalah memproyeksikan titik B terhadap garis TD Perhatikan sketsa segitiga TBD berikut ini Sejak awal kita sudah menyiapkan titik O sebagai pusat alas yang merupakan perpotongan diagonal Sisi AC dan BD Sekarang kita tarik garis dari B menuju TD secara tegak lurus Kita akan memproyeksikan titik B terhadap garis TD Lalu kita beri nama titik potong antara garis proyeksi B dengan garis TD Kita beri nama titik B Sekarang sudah cukup jelas bahwa jarak titik B menuju ke garis TD Nanti akan kita hitung panjang garis BP ini Ingat segitiga TBD merupakan segitiga sama kaki Langkah berikutnya Menghitung panjang TO sebagai tinggi limas Ingat segitiga TBD merupakan segitiga sama kaki Untuk mendapatkan panjang TO Maka kita akan memilih salah satu segitiga siku-siku Yaitu kita pilih TBO Pada segitiga TBO kita akan hitung TO menggunakan teorema Pythagoras TB sebagai rusuk tegak sepanjang 6 cm Dan BO merupakan setengah dari panjang diagonal sisi Apakah panjang diagonal sisi BD? Tentu 4 akar 2 ya Dengan demikian panjang BO adalah setengah dari 4 akar 2 Yaitu 2 akar 2 Sekarang kita fokus pada segitiga siku-siku TBO untuk menghitung TO menggunakan teorema Pythagoras Setelah dihitung Hasilnya diperoleh TO sama dengan 2 akar 7 cm TO ini akan digunakan untuk menghitung panjang BP Selanjutnya kita akan menggunakan prinsip kongruensi luas segitiga Menghitung panjang BP dengan prinsip kongruensi luas segitiga Yaitu alas BD kali tinggi TO Sebandingan alas DT kali tinggi BD Paham ya? Oke kita mulai Pengerjaannya yaitu BD dikali TO Sama dengan DT kali BP 4 akar 2 kali 2 akar 7 sama dengan 6 kali BP BP sama dengan 8 akar 14 per 6 Dan disederhanakan menjadi BP Sama dengan 4 per 3 akar 14 cm Inilah jawaban dari penyelesaian soal kita Sebelum kita tutup Mari kita sebutkan kembali langkah-langkah pengerjaan Untuk menghitung jarak titik ke garis Maka diperlukan ruas garis terpendek dan tegak lurus Antara titik dengan garis Langkah pertama tadi adalah memproleksikan titik B Menuju TD Dan kita beri nama garis BP Selanjutnya kita menghitung panjang BP Dengan prinsip kongruensi luas segitiga Sehingga diperoleh Jarak titik B ke rusuk TD Sebesar 4 per 3 akar 14 cm Oke semangat edukasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih